selamat menikmati selamat menikmati ataupun jadwal pemberian makan ternak jadi lebih tepatnya kapan jadwal pemberian makan dan berapa kali nah jadi saya ini suaranya agak pelan-pelan aja karena udah tengah malam ini tepatnya jam 12 malam jadi tadi sempat tidur juga sebentar jadi bangun langsung lihat ke kandang dan buat video nah jadi untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya sahabat saya sahabat peternak untuk jadwal pemberian makan dan minum ternak bebek saya biasa saya lakukan satu hari itu empat kali pemberian makan jadi yang pertama itu pagi sekitar jam setengah tujuh kemudian tengah hari jam-jam sebelas kemudian sore sekitar jam lima sampai jam enam dan kemudian malam jadi malam itu tepatnya antara jam sebelas sampai jam dua belas malam nah timbul lagi pertanyaan kenapa mesti tengah malam dikasih makan jadi menurut kebiasaan saya kalau tengah malam itu untuk pertumbuhan atau perkembangan DOD harus kita kasih makan karena saat DOD seperti inilah harus kita genjot pemberian makan supaya tubuh bebek ini cepat besar nah jadi kalau seandainya DOD ini terlambat makan otomatis pertumbuhannya nanti akan terhambat makanya ada istilah kalau teman-teman pelihara bebek itu ada yang besar yang tidak merata kemudian sudah usia satu bulan tapi belum juga gemuk-gemuk kemudian apa lagi ya istilahnya bahasa jawanya kecentet nah seperti itu jadi itu bisa disebabkan oleh pola makan yang kurang nah jadi kalau sudah kalau saat-saat DOD seperti ini saat inilah kita harus memberikan makanan yang teratur nah seperti ini teman-teman bisa lihat kemudian kalau kita genjot terus pemberian makan otomatis pertumbuhan bebek ini cepat besar jadi pertumbuhannya juga merata kalau pun ada yang tidak merata bebeknya itu cukup sedikit seandainya dari jumlah jumlah semua bebek kita kita pelihara seribu ekor kalau seandainya ada lima puluh ekor yang istilahnya kecentet yang besarnya tidak sama itu hal yang biasa tapi kalau seandainya lima puluh persen pertumbuhannya itu tidak rata maka itu tidak stabil artinya tidak wajar nah kemudian pemberian minum juga kita harus berikan setiap kali kita memberikan makan jadi disitu kita memberikan makan disitu juga kita memberikan minum karena kalaupun seandainya minumnya itu tidak kita kasih otomatis nanti DODBB ini akan mati karena kalau sudah makan kemudian dia tidak minum bisa jadi nanti dia akan tersedak kalau sudah tersedak menghambat pernapasan kalau sudah menghambat pernapasan bisa wasalam DODBB kita nah demikian jadi kesimpulannya saat DOD usia dari 1 sampai 15 hari itu makannya jangan sampai kurang kalau habis kita kasih kalau habis kita kasih jangan sampai persediaan makan di kandang jangan sampai habis nah demikian itu kesimpulan dari video saya ini jadi ini DOD usia 2 hari besok usia 3 hari nah tadi sudah ada yang mati 1 nah kemudian ini ini juga bakalan mati karena ini dia kendalanya nah seperti yang saya katakan kemarin kakinya itu enggak normal jadi dia enggak bisa jalan jadi kalau sudah seperti ini nanti kalau saya digabung ke teman-teman yang lain dia akan kepijak-pijak dan mati namun demikian ini tetap kita kasih makan tetap kita kasih makan kita kasih minum ya sebatas dia akan berapa lama sampai bertahan nah demikian kemudian mengenai vitamin vitamin tetap kita kasih makan kemudian vitamin tetap kita kasih ke minumnya kemudian EMA4 nya juga tetap kita kasih ya pemberiannya normal aja kalau untuk 20 liter air campurannya setengah sendok sudah cukup nah itu dia jadi bebek ini ya seperti ini makan tidur habis itu nanti minum berak ini ada yang keluar ini dia kehilangan teman-teman ya ayo mau kemana ayo bingung lucunya jadi saya ngomongnya suaranya agak diklanin ya aku nanti kedengar tetangga ayo 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 mau kemana kau bebek kapok kapok ketinggal kuramat kadang-kadang kalau lihat bebek ini kita geram sendiri lihat kalau udah megang rasanya pengen dipencet aja dipencet sampai gepeng karena sangking geram ya tuh kau masuk video vlogku bebek geram ingin aja kita mencet karena gemesin kembali ke habitat ke teman-teman jadi ini menurut saya pertumbuhannya sangat baik ya sangat sehat karena bebek yang sehat itu bebek yang lari kesana lari kemari nah kemudian kalau seandainya teman-teman punya kendala bebek yang tidur aja gak mau makan itu solusinya adalah kita gunakan karung atau plastik kemudian kita apa namanya kita goyang-goyangkan kita urak-urakkan gitulah dia bahasanya bahasanya jadi seandainya ini dia ngumpul kita goyang-goyangkan plastiknya maka dia akan bising berisik akan terganggu dengan suara plastik atau karung yang kita goyang-goyangkan tadi maka dia akan bangun dan makan jadi teman-teman bisa lihat pertumbuhannya sudah beda dari usia satu hari kalau usia satu hari kemarin belum selincah ini jadi ini karena sudah makan sudah minum dan makanan itu sudah jadi daging jadi dia lebih bergas lebih lincah jadi untuk yang mati saat ini sudah lima ekor dari total jumlah seribu lima ratus ekor jadi itu saja untuk update hari ini semoga video saya ini bermanfaat dan menghibur tentunya menginspirasi teman-teman yang berkeinginan untuk ternak bebek bangun desa kita masing-masing dengan ternak bebek ekonomi tentunya akan semakin baik itu tadi baru siap makan makanya ngantuk dia oke cukup sekian saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe channel youtube saya channel youtube pewong deso channel youtube sederhana nardisu sampai ketemu di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat malam dan selamat istirahat